Pemirsa Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulu menjanjikan pihaknya akan berupaya membangun sekolah menengah kejuruan di setiap kecamatan di perbatasan. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Jabar berharap sekolah menengah kejuruan yang sudah ada di kota menyesuaikan diri dengan permintaan dunia industri. Ditemui usai memantau PPDB di Seman Delapan dan SMKN Tiga Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu mengatakan apresiasinya dengan tingginya antusiasiswa lulusan SMP mendaftar ke sekolah menengah kejuruan. Dirinya pun akan berupaya membuat sekolah menengah kejuruan di kecamatan-kecamatan yang berlokasi di perbatasan agar tidak terlalu jauh dari tempat tinggal siswa. Ya, ada tanda. Jadi begini, kemarin misalnya saya menjadi bupati melahirkan SMK yang jurusannya tidak umum seperti kembali pertanian. Tetapi di Jawa Barat ini tidak usah melahirkan SMK lagi, tinggal menambah program tadi yang ada di sini. Seperti sekarang ada, ini M1, 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 ini M1. Dulu kan tidak ada, tinggal ditambah saja dan juga menambah fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Kalaupun ingin membuat SMK, itu paling di daerah-daerah perbatasan yang ada di kabupaten-kabupaten. Kalau hanya kota Bandung, katanya sudah menambah sarana-pasarana dan kecualian. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika, sekolah menengah kejuruan harus mampu membaca perkembangan secara global dan menyesuaikan diri dengan permintaan industri. Artinya begini, SMK itu adalah yang dalam jangka waktu singkat, dalam hal ini, apa namanya ya, jangka pendeknya begitu, adalah yang harus mampu membaca dan mengantisipasi daripada perkembangan secara global. Jadi antara 3 tahun ke depan, ini kita akan perlu seperti apa gitu. Misalnya begini, sekarang memang ada sekolah-sekolah yang misalnya TJJ ya, apa namanya, ya ada di, bukan, bukan maksud saya, bukan, TKJ, TKJ ya, TKJ itu yang teknik komputer, ya. Itu juga sebetulnya sudah banyak sekali gitu ya, sekolah-sekolah mendirikan TKJ yang SMK di Jawa Barat gitu. Nah, sementara sekarang kita justru butuhnya adalah coding. Nah, ini sekolah harusnya menyesuaikan yang TKJ-nya misalnya dari 4 kelas, 2 kelasnya harusnya ke coding misalnya. Jadi disesuaikan dengan permintaan daripada dunia usaha dan dunia industri. Wagyu pun meminta agar kepala sekolah-kepala sekolah di Jabar tidak hanya berupaya meningkatkan pengetahuan formal siswa, tapi juga ahlak mereka.